Terima kasih. Jadi ada beberapa file itu kan jadi perusahaan itu sudah pakai kan. Berkata-kata saya sudah pakai yang dock semua kan. Nah itu kalau tidak bisa buka saya tidak bisa pakai LibreOffice juga. Jadi kita ini sebabnya itu buka. Apalagi LibreOffice ini bisa jalan di Windows, bisa jalan di Linux, bisa jalan di Mac OS, segala macam operating system bisa buka. Jadi itu kenapa penting? Karena kita selain migrasi ke LibreOffice, public funds itu juga migrasi ke sistem operasi berbasis Linux. Apalagi lebihnya LibreOffice? Ini bisa jalan di komputer kayak gini nih, yang namanya semacam Raspberry Pi. Ini komputer harganya cuma Rp. 700-600 ribu aja. Kalian beli satu PC, beli prosesornya aja. Saya lorong berapa sekarang harganya? Yang paling murah, CPU. Kebeli nggak? Nggak kebeli. Baru beli CPU-nya aja kayak nggak sanggup gitu. Nah, dengan kayak gini, ini kita bisa jalan dengan komputer yang 700-700, sudah komplit. Semua saya bisa jalan. Oke. Terus apa lagi? Yang penting ini open dokumen standar. Tadi ikut di pas sama Pak Franklin, ada ikut presentasinya. Nanti jam 3 yang lain datang. Ini berjelas aja tuh di detail lagi. Tapi intinya begini. Di sini pernah dipakai tau ini apa? Gambar apa? Baterai A. Baterai A apa? Jenis baterainya. Baterai A2 orang gitu lah. Semua sini pernah pakai? Pernah lihat? Pernah pakai, ya kan? Nah, kalian di sini saya kasih gambar ya. Ini F-Freddy, satu lagi alkali. Pernah pakai F-Freddy? Enggak, saya belum. Itu F-Freddy dulu jauh. Aku masih ada. Sekarang energizer. Yang, ya. F-Freddy itu, ini baterai. Ini tahun 54. Kan, kakek saya itu yang pakai. Tapi sekarang 2017, Moon. Baterai ini masih ada. Kenapa? Karena baterainya adalah merupakan baterai yang standar. Standar A2. Kenapa itu penting? Kamu, perangkat kamu yang misalnya center, ya. Atau misalnya, apa itu? Remote controller yang paling sering pakai, kan? Remote TV itu. Nah, itu perlu, perlu, perlu baterai, kan? Nah, coba bayangkan kalau setiap, setiap perusahaan itu bikin baterai, nggak ada standarnya, masing-masing bikin sendiri. Kalian baterainya habis, bingung. Ini isi baterainya beli di mana? Nah, ini, dengan ada standar baterai ini, kamu nggak peduli mau pakai ABC, mau pakai Energizer, mau yang buatan Amerika, mau bikinan Jepang, mau belinya di Indomaret, mau belinya di Alphamaret, semua bisa pakai. Mudah, kan? Enak nggak? Nah, sama dengan dokumen standar ini juga. Kalau dia menjadi format standar, ya, kamu buka, ya, kalau misalnya aplikasi itu men-support dokumen standar, kamu buka aplikasi apapun, itu bisa, nggak rusak dia. Maksudnya, nanti, contoh kalau kalian pernah pakai Office, saya dulu pakai Office, ketika masuk ke Office, saya pakainya dari Office 95, ya kan? Terus itu ada Office XP, masuk 97, terus pernah pakai, nggak? Gini, karena pernah kejadian, nggak? Ada teman mau pakai Office yang lebih baru, 2016. Terus kasih ke kamu, dokes-nya. Terus buka, kok nggak bisa? Karena versinya, kamu punya ketinggalan zaman, ya kan? Di, kalau pakai standard dokumen, kamu yang versi 5 pun, yang kayak di LibreOffice yang bikin R6, saya buka di 3 juga nggak ada masalah. Nah, itu kenapa? Karena dia formatnya standar. Nah, itu pentingnya dokumen standar. Makanya nanti kalian mulai pakai lah yang namanya ODR. Apalagi, di, kita punya peraturan Komempo, ya, Indonesia itu, untuk dokumentasi antar lembaga itu, harus menggunakan dokumen standar. Yang dipilih cuma 2. PDF, pernah pakai PDF? Satu lagi ODR. Nah, ODR ini, di Microsoft Office pun bisa buka, tapi nggak beres. Nggak sempurna dia. Jadi, LibreOffice ini bisa buka paling dengan sempurna. Asal dia salpon yang namanya open document standar. Makanya itu penting. Oke? Ada yang nerti nggak? Oke? Nah, ini ceritanya kenapa waktu, kita, fans itu migrasinya gimana? Dulu 2007, kita dual boot. Oh, dual boot. Nah, ini, ini tadi saya, mana sih, Pak? Nah, itu, dia juga dual boot. Jadi, jadi error dia punya komputer. Lambat. Nah, di kita, masalahnya, kalau pakai dual boot waktu dulu, apa, kalau kamu dikasih dua pilihan, satu, satu, makanan enak, yang satu, kamu nggak biasa. Kamu makan yang lebih sering yang mana? Yang enak kan? Kan ada biasa kan? Kamu sering kebaru, sama dikerja dan di kantor kita juga. Ini nggak pernah dibuka, selalu bukanya gini. Jadi, nggak bisa move on. Jadi, ini jadi masalah. Akhirnya, itu nggak berhasil. Kita gagal. 2012, kita migrasi sebagian. Itu dipaksa. Udah, nggak ada dual boot, dual boot, kamu mau pilih, kalau nggak Windows, ya mudah Linux. Jadi, sebagian, kita pindah, ada lima PC, yang pertama kita lakukan itu di level manager dulu. Anak buah saya di bawah langsung. Jadi, saya sendiri harus pakai. Ya, karena saya yang kemulai kan, cari gara-gara. Jadi, anak buah harus ikut, yang di bawahan saya harus ikut dulu. Jadi, lima ini manager saya, saya kasih seluruh paket. Ini, kamu ada masalah, kita lihat sampai gimana. ini komputer manager accounting saya. Ini saya install 2012. Ini komputernya, saya foto kemarin. 2000, saya foto kemarin. 2018 ya. Ini bulan kemarin saya foto. Ini masih sehat. Kalian di sini, ada nggak yang pernah install OS, bertahan, satu tahun saja? Nggak install ulang. Nah, pakai apa? Halilinus. Kalian di indonesia, yang pakai windows. Kalau pakai windows. Di tempat saya itu, ini, sampotnya sebenarnya sudah habis. Ini, ini nama linux main 13 ini sekarang, linux main itu sudah 18. Kamu bayang udah 5 seri naiknya. Tapi masih bisa itu. Kenapa? Nggak di-upgrade di kita ini di pabrik. Kalau nggak rusak, jangan diperbaikin. Jadi, biarin aja. Orang faktik juga takut. Nggak sih kalau rusak, jadi biarin aja. Jadi udah sampai. Terus kalau-kalau mati komputer duluan mana, mati library office, apa? Linuxnya dulu, atau mati komputernya dulu, saya nggak tahu. Tapi ya coba dulu. Biarin dulu, jalan aja dulu. Nah, ini masih library office 3, ya kan? Library office 3 itu, apa? Masih bisa dibuka-buka file yang ini kan, sebagainya ada yang library office 5, library office 4. Itu semua nggak ada masalah kita, dalam buka-buka file dokumennya, karena kita pakai ODS. ODT, ODT, ODT ya. Nih, tahun 2013 ini, kita untuk HRD semuanya udah, udah kita lebih banyak lagi, cuma satu yang nggak bisa. Masalah gambar. Gambar desain itu, kita masih pakai Corel. Ya kan? Corel sama Photoshop. Jadi, kita punya masalah waktu 2013. akhirnya, akhirnya, nih, 2014, saya undang Pak Sofibi. Kalian kenal Pak Sofibi? Ya, ini orang Semarang tau. Kaliannya, sebagian orang ini pasti tau lah dia. Kita training dia untuk ngajar Inkscape, di tempat kita. Nah, sejak itu, semua kita di komputer kita itu, sudah bisa pakai Inkscape semua. Untuk gambar desain, kalian lihat catalog, static banner, semua itu pakai Inkscape. Inkscape sama Jim. Desain-desain kita, di website kita, kalian semua itu, kita pakai Open Source. Jadi, nggak ada Corel Draw, nggak ada Photoshop, itu udah nggak ada lagi. Dan itu bisa bagus. Oke? Nih, terus, kita ngapain, bagaimana kita berkontribusi sama Linux kan? Pak Pukibini, kebetulan, dulunya, ketua dokumentasi Blankon. Saya juga nggak tahu, Blankon itu apa pertamanya. Saya kan pakainya Min. Blankon, tiba-tiba, dia pakai Blankon itu di Intel Atom. Saya bingung juga, ini kok ngajar pakai Intel Atom? Kurang kerjaan apa ngajar ini pakai Inkscape? Kita kan pikir kalau pakai Corel, pakai Photoshop, harus memoternya yang boleh. Corel, 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 jadi saya kenal dia, terus saya bilang, wah Pak, Bapak ini tulisannya, kalau kenal website, dia itu lengkap. saya bilang, tapi kita itu punya masalah, di Indonesia yang pakai Linux kayak gini, cuma tiga orang. Satu kelas gini banyak, itu cuma tiga gitu. Kenapa? Karena dokumentasi dalam bahasa kita kurang. Makanya, kita ada bahasa yang barang. Ini masih berjalan, kalau mau ikut, disini ada website-nya, nanti di atas juga bisa ya, untuk detailnya. Kalian nulis, dapat sepatu. Terus, apalagi, pabrik kita juga sponsor buku. Kita pertama, keluar bukunya itu, Inkscape dulu, karena kenapa? Kita butuh. Terus yang terakhir ini di atas, sudah ada buku LibreOffice, kita sponsor. Kenapa? Kita mau semuanya, semudah-mudahan, kalian habis dari kelas ini, atau dari habis acara ini, hapus kalian punya office bajakan itu, install yang LibreOffice, atau kalau mau lebih ekstrim lagi, hapus Windows-nya juga yang bajakan. install semua Linux-nya, Di atas itu boleh, gratis loh, ini ada di parahnya juga, nanti kalau saya mau install, install aja di atas, kita siap, oke. Oke, berikutnya, kita juga ada kerjasama sama Udinus, bikin aplikasi open source, untuk tracking, kita punya sepatu, ya. Tinggal berapa menit lagi ya, bu. 12 ya, masih sama ya. Oke, jadi kita, bukan hanya itu, kita juga bikin aplikasi, aplikasi yang kita buat ini, tracking sepatu, jadi, kenapa kita perlu bikin aplikasi ini, coba kalian gini, kadang saya produksi, satu produk, satu hari, ya kan, tiba-tiba, ada yang komplain, Pak, ini sepatu, ada yang beli, bilang, aduh Pak, ini kok sepatunya copot, ininya, sepatunya kok langsung copot, saya pakai, pasti ada masalah kan, berarti di produksi itu, ada sesuatu yang salah, kenapa itu bisa sampai konsumen, itu sepatunya rusak. nah, saya harus gimana, semua sepatu yang ada di seluruh Indonesia ini, saya tarik semua, saya suruh periksaan semua, terus nanti saya kirim lagi, gimana caranya, menangan itu, kalau saya punya tracking, saya tinggal tag, itu produk, ini produksi jam berapa, gitu, nah, saya jam berapa itu, kalau mungkin, kalau jam mungkin yang ditarik itu, cuma mungkin, sekitar, atau menit keberapa, paling cuma tariknya 20 unit aja, tapi kalau saya bilang, semua model yang ini, itu bisa sampai, sekitar produksi satu bulan 30 ribu, jadi kalau saya tarik 30 ribu, pingsan pabriknya langsung bakal, ya kan, nah, dengan ada tracking ini, kita bisa tahu, oh ini masalahnya gini, berarti saya cari track ini, mungkin ada di budak, saya lihat, kondisinya yang sepatu ini, kenapa, dan itu kalau memang ada masalah, saya bisa tracking per, mungkin jam itu, atau detik, menit itu punya produksi, nah, ini kita lagi kembangkan sama Udinus, ini dia ada di GitHub, kalau kalian tertarik, mau jadi dia berkontribusi, ada di sini, ini sama ada Udinus ya, Semarang, oke, jadi kesimpulannya apa, kesimpulannya, ya LibreOffice ini, selain gratis, juga powerful, sebenarnya, kita lima tahun loh, sudah pakai LibreOffice di sepatu fans ini, fitur yang paling banyak kita pakai itu, pivot table, tahu pernah pakai pivot table? ada yang tahu pivot table? gak tahu pivot table? wah, gak awat hidup, pivot table, pokoknya nanti kalau kalian apa, di microsoft juga ada semuanya, baca itu pivot table, apalagi kalian orang IT, yang pakai data, yang bermain dengan database, konsep pivot table itu, harus mengerti, ini saya gak bisa jelasin di sini, karena belum pernah dengar lagi, terus pakai LibreOffice itu apa? kita hemat, kita gak usah keluar satu grand mag, kita pakai giginya aja, bisa jalan sampai lima tahun, gak pernah yang selulang, apalagi, ingat, open document standar ini, ingat baterai A2 tadi, kalau itu semua misalnya kalian pakai itu, kita aman negara ini, bukan negara ini aja, dunia ini juga aman, kenapa kita bisa bertahan, kalian gak, kalau nanti suatu saat itu dipaksa beli, ya, microsoft tuh kayak gitu, nanti keluar list baru, yang list lamanya berantakan, jadi kalian dipaksa harus beli, yang versi terbaru, kamu pakai, kalau udah ada dokumen standar, kamu pun, ya udah lah males, kayak tadi, orang konti gak mau upgrade, sampai udah lima tahun, LibreOffice tiga, sekarang udah enak, gak masalah, bisa buka, yang lain bikin, kita gak ada masalah dengan, kompatibilitasnya, itu gak masalah, jadi tapi kalian harus tampon, kita di industri pakai, di pemerintahan pakai, tinggal sekarang kalian yang di sekolah, ya, apa lagi, mulai tindas, sekarang nanti pulang, ayo kita hapus semuanya, ofisnya, install semua, download, LibreOffice cuma 200MB, apa lagi, ikut kontribusi, join sama komunitas, yang di komunitas, di sini ada kelas ya, kelas Linux, arek, Surabaya, ikut itu, jadi ada campurkan juga ya, nah itu ikut, jadi kalian bisa, gak, di sini gini, gading lebih pinter, gading lebih bodoh, semua sama aja, yang penting kita harus mau belajar, yang penting mau bersedia untuk, indah, oke, ya, ini aja, nah sekarang kita bahas quiz kita, mana tadi hasilnya, balikin ke saya, kita lihat ya, hasilnya ya, nah, oke, oke, mana-mana, sempat kumpulin, sekarang, cepat-cepat, ya, ini canggih nih, waduh ini, SMK, oke, baik-baik, sekarang lanjut saya deh, bagaimana cara carinya, pertanyaannya tahu gak, ini pertanyaan, saya sambil duduk ya, capek, jadi, ini pertanyaan, dulu dibuat, namanya PISA TES, PISA TES ini diuji, diberikan kepada anak-anak, umur 15 tahun, di seluruh dunia, tujuannya apa, untuk, menjaga kesetaraan, mau lihat, bagaimana tingkat pendidikan, antar dunia itu, jadi, ini salah satu itu, tes itu diberikan, kepada anak-anak 15 tahun, apa, yang tadi anak SMK, 15 tahunnya apa, SMK ya, SMK apakah dia bisa menjawab pertanyaan ini, nah, sekarang, nanti kita lihat, anak-anak kuliah, anak SMK bisa gak, ya, lihat ya, oke, nih, ini gimana caranya, minnya berapa, dari angka ini, ini kan ini mobil, ya, mobil di situ kapasitas mesinnya, apa, yang paling, paling kecil itu mana ya, apa ini, ini orang, kalau di sini bilang CC, tapi kita bilangnya, liter itu, satu liter seribu CC sebenarnya, ya kan, nah, jadi, yang paling kecil mana, paling kecil berapa, D, paling kecil berapa, C, 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 D, siapa yang bilang D, D, itu sisi paling, apa, eh, kapa saya paling kecil, siapa yang bilang C, C, siapa yang bilang D, nggak tau ya, aku nggak tau, kita pakai sini aja, kalau nggak, nggak pintar, pakai aja rumus, min, 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 178, ini, ini paling kecil, oke, terus, maksimalnya mana, ya, yang besarnya, tadi D sama C, nanti kamu lihat, nanti kamu kasih tau ya, kamu punya siapa ya, oke, terus yang ini, kalau secara tenaga, gimana, yang paling besar mana, paling kecil dulu, paling kecil, kalau secara tenaga, dua-duanya itu, A sama B itu, memang paling kecil, ya, 100 paling kecil, ya, max-nya, yang paling besar, 103, oke, 103, oke, ini bisa ya, ini lewat nggak ya, kesini ya, nah, sekarang ini satu, pertanyaannya, sekarang saya tanya, urutkan mobil dari paling, kapasitas paling besar ke kecil, coba, C, 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 C apa, C, 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 yang paling gampang, pakai, hidupis itu gampang, tinggal gini kan, lusor, pakai yang di kolom, T, tadi dari kecil ke besar, atau besar kecil tadi, besar kecil, berarti, desending ya, CB, AD, jawabannya, ya kan, nah, ini, pertanyaan, kalau ini, tadi, yang bertanya nomor satu, itu anak SMP, ternyata kalian lulus, aman, tegak, ya, tadi ini apa, CB, AD, oke, terus yang ini, bisa nggak, pertanyaannya, urutkan, mobil dari tenaga tertinggi, ke terendah, kemudian dari kapasitas mesin terkecil, ke terbesar, jadi itu disortingnya dua kali, apa, C, D, B, A, C, D, B, A, Siapa yang CDBA, angkat tangan, ya, dari mesin terkecil, nanti itu, dari tenaganya paling besar dulu ke kecil, terus mesinnya paling kecil ke besar, dari CDBA, dari siapa yang CDBA, ayo angkat tangan, jangan malu-malu, atau yang bisa yang nggak ngerti, pertanyaannya apa, ayo angkat tangan, oke, apa, jawabannya, oke, siapa yang CDBA, angkat tangan, jangan-jangan CDBA, CDBA aku nggak tahu, angkat tangan dulu CDBA, nah yang nggak jawab, berarti nggak tahu ini dong, CDBA bukan, jawabannya, CDBA, CDBA, dua orang yang jawab CDBA, apa, cepat tangan, CDBA siapa, angkat tangan, ada yang lain, CDBA, 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 setuju semua CDBA, semua setuju, setuju, kita lihat ya, berarti ini, semuanya setuju CDBA, kita sort, apa tadi, jawabannya, kurangnya, jawabannya, pertama tadi, dari apa dulu, dari kecil terbesar, eh, tertinggi terbesar, dari mesin dulu ya, berarti B, dia kecil kebesar, oke, terus, dari kapasitas mesin, kecil kebesar, berarti ini kolom C dulu, ya, karena kenapa, karena dia tadi minta tenaga dulu kan, dari besar ke kecil, terus, habis itu, dari mesin, eh, kapasitas mesin, dari kecil terbesar, berarti B, ya, dia, kecil ke besar, as kending ya, dan jawabannya adalah, CDBA, 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 oke, ayar lo, oke, ini, maaf ya, pertanyaan nomor 2 ini, standar untuk anak SMA, harusnya gak bisa, sekarang tadi tuh, jawabannya, pada CDBA, ini kenapa, atau gak, kenapa, kenapa bisa ke CDBA, karena itu ketularan, maksudnya semuanya itu, suka ikut-ikutan, itu problemnya di kita, nah, ini kayak gini kejadiannya, kita itu, di Indonesia ini, memprihatin kan, untuk pertanyaan nomor 1, 80 persen, anak SMP kita, tidak bisa menjawab, kita punya urutan, untuk dibisa itu, nomor 5, nomor 5, atau nomor 8, terbelakang, dari seluruh Indonesia, seluruh-seluruh dunia, kalau pertanyaan seperti ini, sebenarnya gampang kan, kalau kamu punya, punya, kalau andai kata, semua anak Indonesia, yang SMP, bisa pakai Libre Office, ya buat kayak gini, selesai, masalah, ya kan, ya enggak tahu, oke, jadi, Libre Office ini bisa buat seperti kayak gini, bayangkan, ini tadi kan saya kasih datanya, cuma tempat, coba kalau saya kasih seribu, kan urutin, pingsan, mungkin seharian enggak, untuk kalau kecuali anak IT, mungkin ada tekniknya untuk, untuk susun itu, tapi kalau, kalau enggak pakai, semacam tooling seperti, office ini, enggak bisa, ini, tempat saya, kalau enggak bisa jawab, pertanyaan ini, enggak bisa masuk kerja tempat saya, ini karena pertanyaan ini kan levelnya, SMA, makanya, tadi nih CDAB, apa? CDBA ini banyak pula, eh, tapi ada yang mana enggak? Hah? Kok tadi enggak angkat tangan nih? Angkat tangan. Hah? Fatai, Fatih? Tadi enggak angkat enggak? Oh, enggak, tadi enggak, tadi CDBA, eh, CDBA, CDAB, ya, CDAB, yang dapat cuma satu? Ini CDBA. Ini malah jawabannya Ini satu dua juga salah Wah ini siapa nih Warna SMK Jadi satu orang aja yang dapat nih Dengan setia hati Untuk kamu mewakilin fans loh Ya ini kamu benar Karena kamu bisa menjawab Maka tak kasih hadiah Kamu ukuran apa L, M, kakinya besar kecil 42 M besar kali Kira-kira Oke ya Ya selamat, terima kasih Kamu pinter Untuk level SMA Oke Itu aja presentasi saya Kalau ada mau pertanyaan silahkan Nah ini udah saya udah times up juga Karena waktunya Ada yang mau ditanya Secara cepat Udah kalian bisa kan ini Kalau gak bisa nanti saya ada di atas Di bootnya belakang Nanti kita bisa sharing-sharing Untuk LibreOffice apa segala macam Tapi ini adalah sangat basic Ini hanyalah fungsi sorting Namanya Atau mengurut Tapi nanti ada banyak Ada pivot table dan segala macam Kalau mau belajar Nanti kita bisa diskusi Tapi ya Saya mohon nih sama teman-teman Yang udah kuliah ini ya Ini kan Ini menjadi Penguasaan bisa office ini Adalah suatu kewajiban Untuk anak universitas Ini sebenarnya di SMA Tapi Eh anak universitas itu harus bisa menguasai office Kalian kerja Mau kalian mau engineering apa segala macam Ini pasti pakai Office untuk write Untuk word lah Untuk writer Untuk buat dokumen Membuat spreadsheet Mau bikin presentasi Itu harus bisa Untuk standar sekarang loh Zaman now Ya Jadi tolong Ini Ya kalian belajarin lah Gitu Minimal menguasai sedikit Ya Oke Ada lagi Ada yang mau ditanya Kenapa Gimana Gimana Saran Apa Pak kenapa Gak CDBA Ada yang Ada yang merasa Gak benar Itu jawabannya Apa itu CDAB Yang benar itu kan CDAB Ya CDAB Ya Ada yang mau Protes Mungkin Saya mau Bukanya Kalau Dari sisi Waktu Menggunakan office Kemudian Migrasi ke Libra office Itu Bisa hemat Berapa ya Tadi 130 Kita di pabrik Kita 134 juta Sardo mobile Grandmax Kita 20 user aja Dalam Hitungan Bulan Tahun Atau Perlisensi Itu kita License Saya gak pake office Online Tapi kalau pake Online Itu Yang intinya Kalau saya tambah Tambah user Tambah gede Tambah komputer Saya pake Misalnya tambah banyak Kita pake Libra office Terus Tambah hemat Dulu Dulu angkanya Lebih kecil Karena dulu Cuman 15an 116 juta Tapi sekarang Lebih banyak lagi Gitu Ada lagi Kita suka Bajakan Kita suka Dia kaya gak beli Gitu Jadi Orang mau Bajakan Office Nights 2016 Bodo amat Tinggal install Ya kan Karena kita Secara teknis Gak terlalu beda Kamu belajar Sebenarnya Gini Kita tuh Harus Membiasakan Juga Kalau kita Gak bisa Google Dulu Saya Saya juga Gak pinter Amat Ya Kalau gak Bisa Google Dan lagi Tidak Saya Detaks Satunya Ada terakhir Dulu Waktu Awal Migrasi Dari Office Ke Ibrahim Kedala Sedalannya Apa Jawaban Kira-kira Untuk Meyakinkan Bawa Bapak Saya Sistemnya Ditator Jadi Gak ada Pakai Jadi Mau Pakai Atau Keluar Kalimus Yang Lain Kalau Tapi Ternyata Setelah Saya Paksa Gitu Gak ada Genggala Kan Di video Ada Yang Di 5 Tahun Saya Sudah Memakai Libri Office 5 Tahun Saya Genggala Itu Bukan Karena Saya Paksa Loh Apalagi Ada Beberapa User Saya Kebetulan Teknik Sipil Dulu Dia juga Pemakai Pivot Pivot Microsoft Yang Dulu Itu Sulit Di Libri Office Pivot Table Gampang Dia bilang Wah Ini Gampang Asik Pak Karena Dia tahu Cara Pakainya Tapi Kalau Karena Aku Susah Ngomong Ya Pivot Table Tidak 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 Jangan Jangan Bisa Lihat Sama Ini Ball Italic Underline Sama Lai Itu Di Liber Ini Bisa Iphone Semua Ini Open Tapi Saya Nggak peduli Kalau Bagi Saya Mau Masuk Sini Harus Bisa Satu Persyaratan Tadi Ini Sorting Kedua Harus Bisa Pivot Satu Lagi V Luka Tiga Wajib Tersnya Bisa Out 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 Ada Lagi Udah Ini Ada Time Out Yang Tadi Mau dikasih Hadiah Siapa Nggak Ada Pak Andi Tadi